Halo assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel aku nama hari ini rencananya aku mau beresin kamar anak gadisku nah ini seperti ini penampakannya berantakan banget dan itu juga tempat apa makeupnya juga berantakan nah ini aku pakai wallpaper nya cuman sebelah aja cuman L gitu dan ini sih udah lama aku pasang wallpaper nya udah 2 tahun yang lalu kayaknya aku pasang seperti itu dan itu juga ada lapu apa tambler apa-apa tuh eh yang berkedip gitu dan ini juga juga di atas lemarinya juga berantakan dan itu ada apa yang baju yang udah di setrika tadi sama ibu aku nah ini penampakan tempat bedaknya gitu nah ini si kakak masih seneng banget yang namanya bedak-bedak bayi kayak gitu dan dia tuh suka enggak jelas suka beli apa tuh kayak sampo kodomo lah apalah tapi enggak dipakai cuman dia beli aja dipakai enggak nah nanti mau aku kasih kasihin aja yang enggak kepake dan itu juga aku mau rapihin lemarinya lemarinya juga sama berantakan aku biasanya sih setiap aku pulang itu aku rapihin nah ini seperti ini tuh kerudung-kerudungnya pun sama berantakan nah ini yang sebelah ini baju aku cuman sedikit doang dan di bagian bawahnya itu juga berantakan banget nah yang paling bawah itu ada kayak kaos kaki kaos kutang kayak gitu dan di bagian tengahnya itu ada baju-baju kebaya-kebaya gitu dan ada baju gamis yang udah nggak kepake nah setiap tahun aku tuh biasa suka suka aku baju yang nggak kepake aku keluarin yang udah jarang dipake aku keluarin dan aku kasih aku kasihin gitu karena suka banyak yang minta baju-baju si kakak jadi ya udah setiap tahun aku keluarin karena kan ada yang baru lebih baik dikeluarkan daripada nggak kepake nah ini aku keluarin dulu semuanya baju-bajunya nanti aku bisa-pisahin seperti kemeja-kemeja gitu kalau kaos-kaos itu nah ini udah aku keluarkan semua tinggal aku rapihin nah ini seperti biasa seperti biasa ya kalau misalnya kemeja-kemeja kemeja aja gitu aku lebih senang sih kakak pakai kemeja karena eh kalau aku melihat dia pakai kemeja itu lebih lebih cantik aja tapi kalau untuk sehari-hari sih biasa nyaksikan pakai kaos dan aku mau pisah-pisahin bikin dulu nanti untuk kaos paling aku satuin sama baju tidur aja dan ini udah selesai tinggal eh bagian bawahannya gitu untuk rok sama celana gitu dan ini aku lap dulu si lemarinya kotor sehingga cuman agak ada debuk sedikit aja gitu tapi aku lap dulu dan aku kasih sarapan gak tau ini udah ada sih enggak bukan aku yang ngasih sarapan gitu tapi udah ada yaudahlah mungkin neneknya kali yang ngasih sarapan baju gitu jadi yaudah aku tinggal narusin aja yang penting merapi aja dan lanjut aku susun lagi bagian kemeja dan ini disampingnya aku simpan kayak apa ya dokumen-dokumen gitu kayak buat sekolah aku simpan disitu karena biar lebih si kakaknya nggak nyari-nyari jadinya kalau misalnya dari sekolah minta fotokopi ktp atau apa tinggal ngambil aja disitu dan lanjut yang bagian bawah juga sama aku lap-lap dulu nah ini untuk di bagian bawah aku simpan celana sama roknya gitu bagian bawahannya aja nah ini aku simpan sebelahnya baju aku sedikit nah bajunya bajunya sudah berkorang karena memang sudah aku pisah-pisahkan yang sudah tidak terpakai mau aku kasihin dan ini bagian yang ketiga aku simpan apa kayak batik ke meja gitu dan bagian bawahnya seperti biasa daleman sama kaos kaki dan ini sudah selesai ya 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 untuk ukuran ukuran si kasurnya ini ukuran nomor 3 dan ini kasurnya aku beli udah lama 4 tahun merek sentral dan bagian bawahnya disarapin pakai tikar tikarnya itu udah lama banget sekitar dari dulu aku masih kecil tapi sampai sekarang masih ada tapi bukan tikarnya bukan plastik tapi gak tau ya kayak pokoknya aku gak tau bahannya apa kayaknya ini udah lebih dari 25 tahun gitu si tikarnya sampai sekarang masih ada aja awet banget nah ini aku rapihin selimut selimutnya karena disini selimut tuh kepake banget karena udaranya dingin beda dengan di kota ya kalau di kota itu selimut dipake tuh karena pake AC kalau disini memang udaranya udah dingin banget tapi aku tipe orang yang gak cocok kalau di tempat dingin kalau di tempat dingin itu kulit langsung kering wajah pun sama jadi aku kalau di kampung itu harus pake moisturizer gitu pakai pelembab lebih banyak dan pake hem bodinya pun lebih banyak karena kering banget nah ini aku simpan disini si tempat bedak-bedak si kakak hem bodi kayak gitu minyak wanginya dan ini udah selesai ini tuh bagian depannya bagian depannya tuh sama dia gak boleh diapapain udah biarin aja katanya gitu aja gak boleh diberesin itu ada gantungan apalah ya ada foto ada apa sih gantungan-gantungan kalau dia pergi kemana itu pasti beli gantungan entah untuk apa cuma buat koleksi aja dan ini seperti ini penampakannya udah rapi kamar si kakak ini ukuran kamarnya sih kayaknya 3x4 atau 3x3 aku gak ngerti lumayan sempit sih tapi cukup lah untuk kamar anak anak kecil lah ya anak remaja gitu dan ini sudah beres semuanya untuk lampu tambalannya gak aku rapihin juga nah ini udah sekitar jam berapa ya jam 11 kurang nah ini untuk diatasnya itu ada topi pramuka peralatan pramuka gitu kalau si kakak suka ikut pas kibra gitu jadi aku simpan disitu diatas udah lumayan rapi lemarinya pun sudah bersih yang kotok-kotoknya udah aku lap-lap juga dan tempat kosmetiknya pun sudah bersih gak ada debu dan ini dia udah selesai semuanya terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang selalu mendukung channel aku aku ucapin banyak-banyak terima kasih dan untuk youtuber baru juga aku ucapin semoga kita sukses bersama ya amin terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati